And now we have a heart line from Khairun Nisa in Bali, Indonesia. Tiba-tiba, kapan saja, dimana saja, dan sangat menyakitkan, seolah-olah ada pisau panjang yang menusuk kepala saya dari belakang telinga kanan sampai ke bagian atas kepala. Saya pergi ke dokter spesialis saraf dan diberi obat, tetapi tidak kunjung sembuh, dan saya tidak ingin terus minum obat. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah bahwa sakit kepala itu mengganggu meditasi saya. Tetapi meskipun saya sakit kepala, saya tetap melakukan meditasi seperti biasa. Suatu malam di pertengahan tahun 2020, saya mendapat penglihatan batin. Dalam penglihatan itu, saya duduk di bangku kayu dan melikpat tangan di atas meja kayu menghadap altar dan foto guru agung. Tiba-tiba, pintu aula terbuka di belakang saya. Saya mendengar suara langkah kaki yang mendekat dan saya segera menoleh dan mendapati guru agung berdiri di sebelah kanan saya mengenakan gaun dan penutup kepala berwarna hijau dan kuning. Beliau diantar oleh seorang inisiat yang segera memperkenalkan nama saya kepada guru agung. Maha guru tersenyum. Tiba-tiba, tangan beliau menyentuh dan dengan lemut mengusap kepala saya dari ubun-ubun sampai ke belakang telinga kanan sambil berkata dalam bahasa asing, Anda pasti sangat kesakitan di sini. Tidak apa-apa sayang, Anda akan baik-baik saja. Saya langsung berkata, terima kasih guru agung. Setelah adegan itu, saya langsung terbangun dan menangis, mengingat semuanya. Sejak saya mendapatkan penglihatan batin itu, sakit kepala saya menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Benar-benar ajaib. Saya sangat berterima kasih kepada guru agung. Siapakah makhluk kecil ini? Sehingga guru agung langsung datang untuk menyembuhkan saya. Bahkan untuk hal kecil ini. Kasihmu sungguh luar biasa. Selama kita berjalan di jalan maha guru, saya dapat merasakan bahwa maha guru selalu mengawasi, memeriksa, membimbing, dan menolong kita kapan saja, di mana saja, dari berbagai sisi, dan dengan berbagai cara. Itulah yang saya yakini. Kita tidak dapat membayangkan hidup tanpa guru agung di dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Terima kasih maha guru. Saya sangat merindukanmu dan mencintaimu. Semoga maha guru selalu sehat dan cantik, panjang umur dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa, dan semoga semua orang segera sadar dan beralih ke gaya hidup nabati, dan semoga cita-cita mulia dunia vegan segera terwujud. Kairu Nisa dari Bali, Indonesia. Thankful Kairu Nisa. Kairu Nisa, I am pleased that you are better. Praise the power of meditation and the heavens for enlightening revelations that empower and strengthen your spiritual resolve and faith. Thank you for your trust in my teachings. You have my love and eternal support and care. May you and verdant Indonesia be forever nourished in the warmth of the radiant sun. Embracing you and God-blessing. We welcome your heartlines, stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com forward slash heartline.